Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady Nah di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judulnya Aku disini, hmm, bare face Yang artinya aku tidak akan mengotak-ngatik muka aku Aku bukan mau bikin video get ready with me Tapi aku disini pengen mengotak-ngatik rambut aku Karena aku males banget ya kalau harus mengotak-ngatik rambut Terus mukanya makeup-an gitu, aku males gitu Jadi aku disini mau langsung aja Ngasih tau ke kalian gimana cara nge-highlight rambut kalian sendiri Dan sebenarnya sih aku nggak pernah nge-highlight rambut aku sendiri Tapi we'll see nih gimana hasilnya nanti di aku Kalau aku nge-aplikasiin ke orang sih udah pernah Tapi kalau di rambut aku sendiri gimana? Lihat aja, nanti aku kasih tau juga gimana cara-caranya Karena disini aku tadi udah belanja beberapa keperluan aku Buat ngewarnain rambut Ini bukan sponsor dari Dandan by the way Tapi kalau Dandan mau sponsor it's okay Aku terima-terima aja Dah buat kalian ya Daripada aku ngomong-ngomongnya dari tadi Nih disubscribe dulu biar kita lanjut ke videonya Terus juga di like, bantu juga share ke semuanya Yuk langsung aja ini dia videonya Tapi yang pertama yang akan kita lakukan Karena ya disini highlight, namanya juga highlight Kita harus memberikan yang warnanya lebih terang dari warna dasarnya gini Jadi perlu kita bleaching beberapa dari rambut kita Makanya aku disini memerlukan Ini dia produk bleachingnya Aku pake si Miranda yang MC6 Nah ini tuh aku sebenernya ada Memori buruk sama dia Aku sempet pernah gagal Karena itu first time-nya aku Pas aku ngebleaching terus aku berani-berani pake dia Ternyata produknya kurang Dan aku kayak stress gitu Dan aku agak trauma Dan aku biasanya merekomendasikan Kalo misalnya kalian ngebleaching itu pake si Kultusia Tapi tadi sayangnya aku gak nemuin si Kultusia Adanya ini yaudah Aku mau coba lagi aja Semoga kali ini gak gagal Nah terus Peralatannya yang lain yang perlu disiapkan Yaitu disini Biasa Mangkok Terus sisir mewarnai rambut Terus juga Ini yang terpenting Karena nge-highlight rambut kita Kita perlu yang namanya Aluminium foil Ini aluminium foilnya aku beli Di Alfa gitu Kalian bisa kayak nyari buat Ngemanggang ayam Kayak gitu-gitu deh Aku potong-potong jadi kayak gini Kalo emang kalian gak nemuin yang emang Langsung untuk mewarnai rambut Kalian bisa pake itu Kalian potong-potong Terus aku disini Ngenambahin developer Ini developernya Aku pake yang 12% Ini khusus bleaching Jadi kalo misalnya kalian mau ngewarnain rambut Yang perlu proses bleaching Kalian perlu nambahin developer Dari 9% Sampai ke 12% gitu Nah ini kalo misalnya kalian mau terang banget Kalian bisa tambahin yang 12% Ini aku pakenya dari yang Di Diosis Aku sih gak tau ya Ini aku kayak gak terlalu Kenal sama brandnya Dan aku dapetin Developernya ini yang di Diosis Tapi sejauh ini aku pake oke-oke aja Gitu Oke sebelum kita ngebleaching Kita perlu ngebagi rambut Nih aku belah tengah gini Udah keambil tengahnya Terus aku belah lagi Jadi kayak Nah gini loh jadi setengah lagi Kayak kalian mau ngikut rambut Iket dua tapi setengah doang Nah ini tahap yang terpenting menurut aku ya Jadi kalian harus ngebagi rambut kalian Biar nanti Kayak pasti rata Maksudnya gak Kayak bentang-bentang gitu Nah ini Aku bikin dua begini Terus yang di belakang Aku iket Aku bakal warnainnya itu Dari atas dulu Beda kayak Video sebelumnya Aku biasanya Ngebleaching tuh belakangnya dulu gitu Karena kan ini kita mau highlight ya Nanti takutnya Kalo misalnya kita mau ngebleaching Dari belakang dulu Nanti yang lebih terang tuh Yang bagian bawah Sedangkan itu gak terlalu keliatan gitu Nah ini Sorry kalo berisik sarung tangannya Ini kita mau Milih mana yang harus di bleach Jadi pertama Kita pake Belakang sisirnya ini Yang agak runcing Kita Belah lagi Nah segini Kira-kira Nah terus Kita Ambil gerakannya itu Kayak Ngejahit gitu loh Nih kayak gini nih Dari sini Kita ambil Tuh Segini Terus Ambil lagi Segini Gimana sih Jujurnya susah loh Kalo sendiri Kayak gini Yang ini juga Nah ini udah aku selang-seling Sekarang aku mau langsung Taruh aja Si Apa tuh namanya Si bleachinannya Tapi pasin dulu Bawahnya itu Kamu taruh Si aluminium foil Biar Warna yang gak mau Kita highlight Gak akan kena Sama bleachinannya Jadi begini Terus langsung Kita oles Si bleachinannya Ke rambut Ke rambut yang Udah di Sulam-sulam Tadi Anyang Sulam Apa sih Ya pokoknya itu ya Kayak gini Biar bagian bawahnya Gak kena Jadi kita taruhin Aluminium foil Terus Aku tutup Nah ini udah Langsung aku kasih Si Bleachingannya Kayak gini Tiorang gila Aku mau cepat dulu deh Nah ini kayak orang gila Jadi yang ini Atasnya aku bleach Terus bagian sininya Enggak Ini enggak Terus yang ini Di bleach Ini di bleach Terus yang ini Di bleach Yang bagian Sorry Ini nyangkut Masih ada jepitannya Nah ini enggak Gitu Gitu Nah jadi enggak Semuanya Gitu Terus yang Sebelah sini juga Enggak semuanya Ini masih selang selang-seling Kalau aku bilang Dia di level 6 Sama ada yang Sama ada yang beberapa Sama ada yang beberapa Sampe enggak 10 Nih hampir-hampir yang kayak gini Nah itu biasanya masuk Cuman kalau yang di level 6 7 Begini aku kurang tahu Cuman daripada kuning banget Gini ya say Langsung aja Aku mau masukin Pewarnanya Dari si Miracle ini Yang 011 Aku enggak bakal pake Semuanya sih Kayak mungkin Setengah dari Apa nih namanya Tubnya ini Kayak setengah gini aja Karena rambut aku juga Enggak Apa Enggak banyak Enggak panjang gitu ya Aku kayak pake segini Dan dia Enggak ada developernya Disini aku mau Pake developer Lain Khusus buat Warnain rambut Tapi disini aku Yang developer Kayak 6% Kayak yang Di bawah 12% Itu lagi kosong Kebetulan disini Ada developernya Miranda Aku pake aja Buat Nyatuin Si Pewarnanya itu Nanti aku tambahin Kondisiner lagi Gitu Masukin warnanya Ini kalian udah liat ya Nih Ini hasil Bleachingannya Ini yang paling belakang Tuh enggak terlalu banyak Dan ini Enggak apa-apa banget Kalau misalnya Kena semuanya Karena kan ini Biar warnanya itu Gradasinya dapet gitu Jadi aku mau Kenain semuanya aja Buat nutupin si Bleachingan aku ini Hasilnya kayak gimana Nanti kita liat aja Bareng-bareng Aku aplikasi Apa? Apa? Aplikasi ini Aplikasi ini dari belakang Enggak apa-apa Kalau pewarna rambut Karena kan tadi Yang belakang tuh Warnanya jadinya Enggak terlalu terang gitu ya Bleachingannya Nah ini kita utamain Lungin yang belakangnya Gitu Alright ini udah aku Aplikasi ke seluruhnya Sampai tangan aku berantakan Gitu Karena risih sama Sarung tangan Ala-alanya itu Dan sekarang Aku mau diemin dulu Setengah jam Nanti aku Balik lagi Aku bilas Nanti aku kasih tau Finalnya gimana Oke Alright This is the next day Ini resultnya Tuh Hasilnya kayak gini Gradasinya Halus banget Ini kalau misalnya Kalian kepengen Highlightsnya tuh Keliatan banget Nah yaudah aja Kalian jaraknya Dijauh-jauhin lagi Misalnya nih ya Kayak Kalian pengennya itu Agak Keliatan banget Kayak terlalu Gradasinya Agak kasar Yaudah kalian Nyulamnya tuh Gede-gede kayak gini Dari sini Jaraknya juga Agak jauh Sini Terus nanti Jarak lagi Gitu Nanti Nah kayak gini Ini kan Kelongnya agak gede ya Kalau kan Agak kecil-kecil Ini aja bisa aku bagi lagi Gitu Nah Ini aku bisa bagi dua Gitu Nah itu tuh Hasilnya kalau kecil-kecil Lebih halus Kalau misalnya kalian pengen Yang piatan banget Gitu Kayak Antara warna Yang terang Sama yang gelap Gitu Itu piatan Yaudah Langsung aja Kalian bikinnya Berjaraknya agak jauh Jadi gak usah Nyulamnya kecil-kecil Gitu Itu agak jelimet sih emang Nah ini aku suka banget Kayak gini warnanya Oh iya Kan aku kan ngasih tau ya Aku ngasih Warnanya itu Yang ash Aku udah curiga Di video sebelum Aku masukin Warnanya itu Itu gak akan Kayak muncul Warna abu-abu Yang Yaudah Literally Abu-abu tuh Gak bakal masuk gitu Karena Kalo misalnya Buat warna abu-abu itu Bisanya di level 9-10 Sedangkan ini tuh Cuman kayak di level 6-7 But Hasilnya aku suka Ini tetep kayak Apa ya Ash brown gitu Jatohnya Tetep kayak ada Hint ashnya Tapi lebih ke coklat Dan highlightsnya Tuh gradasinya Halus banget Jadi keliatannya Nggak Apa ya Ngeblok-ngeblok gitu loh Tuh masih Halus banget Aku mau ngasih Tau dulu Penampakannya Secara Depan Belakang Eh depan Belakangnya bener Kanan kiri Sama belakangnya gitu Nah itu dia Video another tutorial Mengenai mewarnai rambut Versi aku Gitu ya Nah buat kalian Kalo misalnya Ada yang pengen ditanyain Soal mewarnai rambut Atau yang lain-lainnya Karena kan emang Kalo mewarnai rambut itu Bener-bener kita harus Mempelajari dulu Jangan sampai nanti Kita nyesel gitu ya Agak susah gitu Nanti akhirnya Kalian putus asa Balikin warnanya Pake warna hitam gitu Agak sayang gitu Soalnya besok-besok Kalo misalnya kalian Mau warnain rambut Udah susah gitu ya Udah nggak bakal masuk lagi Warnanya Jadi kalo misalnya kalian Mau tanya Silahkan tinggalin Di komentar Di kolom komentar Terus ya Buat kalian yang militer Nonton aja Jangan lupa untuk Melakukan ini Di subscribe Terus juga Dinyalain juga loncengnya Biar kalian tau Kalo misalnya aku upload Video baru Dan di like Juga videonya Bantu Share ke Teman-teman kalian Ke keluarga boleh Ke semua yang juga boleh So I hope you guys Enjoy this video See you guys next time Bye 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 Bye